Yang tidak datang adalah anak anjing. Setelah kaget, semua orang menjadi penasaran. Bagaimana klan naga kuno purba menghadapi Ningki? Akankah mereka membiarkan dia menempati posisi pertama di peringkat naga? Memikirkan hal ini, perhatian semua orang sekali lagi terfokus pada primordial Desolation Rootless. Kehancuran kuno memandang Ningki dengan acuh tak acuh. Meskipun aku bukan yang pertama di pangkat naga saat ini, kamu datang ke sini untuk menantangku. Sejak aku melihatmu, biarkan aku melihat seberapa kuat kamu. Begitu dia selesai berbicara, dia membanting telapak tangannya ke arah Ningki. Semua orang merasa tercekik, seolah-olah seluruh udara di dunia telah terkondensasi di telapak tangan Desolasi Purba. Wajah Ningki menunjukkan sedikit kewaspadaan saat hatinya tenggelam. Kekuatan yang ditunjukkan oleh primordial Desolation Rootless sudah cukup untuk menghancurkannya. Dia lebih dari 10 kali lebih kuat dari burung hantu Desolation Primordial. Serangan telapak tangan ini kemungkinan besar akan sulit untuk diblokir. Namun, dengan lebih dari 1 juta HP, dia tidak seharusnya mati seketika. Saat Ningki hendak melakukan serangan langsung, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depannya. Sosok itu dengan santai melambaikan tangannya, menghalau serangan kejam primordial Desolation. M21. Mata Ningki menunjukkan sedikit keterkejutan. Mengapa Mengkingling ada di sini? Mengkingling berbalik dan tersenyum. Saya melewati Kekaisaran Sembilan Negara dan mendengar bahwa Anda datang ke kota Suci Kuno kehancuran untuk menantang kejam kehancuran kuno, jadi saya datang untuk melihatnya. Anda benar-benar tidak mengecewakan saya. Dia khawatir aku akan mati di sini. Mata Ningki bersinar dengan sedikit rasa terima kasih. Siapa itu? Melihat auranya? Dia seharusnya bukan seorang Douzun. Chu Feng memandang Mengkingling dengan keterkejutan di matanya. Bukan Douzun. Mungkinkah itu Douzeng? Bagaimana bisa ada Douzeng yang begitu muda di Dongsuan? Yuen Kongming berkata dengan kaget. Para ahli lain di papan peringkat tidak dapat mengenali Mengkingling. Mereka semua diam-diam menebak asal-usulnya. Saat ini, Yuen Sang berkata, dia adalah tetua lampu dari Sekte Cloud Rising, Mengkingling. Penatua lampu dari Sekte Cloud Rising, Mengkingling. Yuen Kongming dan yang lainnya menjadi tercerahkan ketika mendengar ini. Kak, orang ini sebenarnya memiliki seorang ahli yang mengikutinya. Sepertinya misi kita kali ini telah gagal. Zou Luning mengirimkan transmisi suara ke Wuma Fengling. Wajah Wuma Fengling agak hijau. Terakhir kali dia hendak menyerang di ibu kota Kekaisaran Sembilan Wilayah, dia dibekukan oleh seseorang tanpa alasan. Kali ini, Ningki mungkin tidak mati di tangan Huangli Kuno, tetapi seorang ahli yang dicurigai sebagai Douzeng muncul entah dari mana. Pria ini, apakah semua wanita di sisinya sekuat ini? Wuma Fengling mau tidak mau mengkritik dalam hati. Siapa kamu? Kualifikasi apa yang anda miliki untuk ikut campur dalam persaingan antara saya dan anak ini? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa suku naga sunyi kunoku akan takut padamu hanya karena kamu adalah seorang Douzeng? Huang Kuno memandang Mengkingling dengan dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun dia tahu bahwa Mengkingling adalah seorang Douzeng, dia tidak takut. Semua orang menghela nafas dalam hati. Sepertinya hanya kebanggaan surga dari tiga suku naga besar yang memiliki kepercayaan diri untuk tidak takut pada Douzeng. Mengkingling tertawa kecil. Dia menatap Huangli Kuno dan berkata, Kamu adalah suku naga peringkat tujuh, dan dia hanyalah Douhuang Puncak. Menyerangnya bukanlah sebuah kompetisi, tapi upaya untuk membunuhnya. Mungkinkah suku naga sunyi kuno apakah dia benar-benar pecundang? Huangli Kuno menyipitkan matanya. Apa yang dikatakan Mengkingling memang benar. Dia ingin mengambil kesempatan untuk membunuh Ningki. Dia tidak menyangka Ningki akan diikuti oleh Douzeng, menyebabkan rencananya gagal. Berani sekali kamu. Siapa kamu? Beraninya kamu menghina suku naga desolate kunoku. Apakah Anda lupa bahwa ini adalah kota suci kuno yang sunyi? Kebanggaan surga di belakang Huangli Kuno mengungkapkan kemarahan mereka saat mereka mencaci Maki Mengkingling. Mengkingling mengabaikan mereka dan terus memandangi Huangli Kuno. Dia tersenyum tipis dan berkata, Karena kamu sudah berada di peringkat manusia, kamu tidak punya alasan untuk ikut campur dalam pertarungan antara generasi muda di peringkat naga. Setelah mengatakan ini, dia langsung menarik Ningki, berubah menjadi seberkas cahaya. Dan pergi. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar dari langit. Kamu datang dan pergi sesukamu. Menurutmu tempat seperti apa kota suci sunyi kuno itu? Mendengar raungan marah ini, Huangli Kuno dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Selanjutnya, mereka dengan hormat memandang ke langit. Mereka melihat dua pria parubaya tiba-tiba menghalangi jalan Mengkingling dan Ningki. Mengkingling mengungkapkan sedikit ketakutan di wajahnya. Doudi. Jantung Ningki langsung melonjak. Dia tidak menyangka bahwa pertarungan di peringkat naga saja akan menyebabkan munculnya Doudi. Suku naga sunyi kuno ini terlalu picik. Senior, apakah kamu akan ikut campur dalam urusan generasi muda? Mengkingling mengerutkan kening dan berkata. Ningki mengamati keduanya. Salah satunya bertubuh kekar dan berwajah persegi. Tubuhnya samar-samar memancarkan aura suku naga. Dia mungkin adalah naga raksasa peringkat sepuluh dari suku naga sunyi kuno. Orang lain kurus dan memiliki senyuman di wajahnya. Dia seharusnya berasal dari suku manusia. Pada saat ini, Huang Li Kuno dan yang lainnya juga terbang di belakang pria berwajah persegi itu dan berdiri dengan hormat. Pria berwajah persegi itu dengan acu-ta'acu melirik Mengkingling dan kemudian keningki. Ia berkata dengan dingin, bocah ini datang ke kota suci kesunyian kuno milikku dan melukai suku naga kesunyian kuno milikku. Ini merupakan penghinaan terhadap sukuku. Kau boleh pergi, tapi dia harus tetap di sini. Yuan Kong Ming dan yang lainnya menunjukkan sedikit keterkejutan di wajah mereka. Apakah itu Do Di? Wajah Yuan Sang menunjukkan sedikit rasa sombong. Ningki, Ningki, sepertinya tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Sudah berakhir, suku naga sunyi kuno memang berpikiran sempit. Meskipun Ningki memperoleh peringkat pertama dalam peringkat naga hari ini, dia tidak bisa meninggalkan kota suci sunyi kuno. Xiao Cheng Wang mengirimkan suaranya kepada Xiao Yu Kiong dan yang lainnya. Diam, transmisimu tidak bisa disembunyikan dari Do Di. Xiao Yu Kiong memarahi dengan tegas. Jejak ketakutan muncul di mata Xiao Cheng Wang karena dia benar-benar melihat Ria Parubaya berwajah persegi itu meliriknya. Dia sangat takut hingga kakinya gemetar. Tuan, kamu harus pergi dulu. Ningki mempertimbangkan situasinya. Membiarkan Mengkingling pergi lebih dulu adalah pilihan terbaik. Pihak lain tidak langsung membunuhnya, yang berarti mereka belum ingin membunuhnya. Setelah Mengkingling pergi, dia punya banyak cara untuk melarikan diri dari kota suci kesunyian kuno. Mengkingling bersikap seolah dia tidak mendengar kata-kata Ningki. Dia terus memandangi kedua Do Di dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu bisa bergerak dan membuatku tinggal bersamanya di kota suci kesunyian kuno. Namun, masalah hari ini pasti akan menyebar. Pada saat itu, suku naga kesunyian kuno akan kehilangan muka. Apakah kamu mengancamku? Aura menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuh pria berwajah persegi itu, langsung menyelimuti Mengkingling dan Ningki. Ekspresi Mengkingling tidak berubah saat dia tanpa rasa takut memandang ke arah pihak lain. Saudara Huang, lupakan saja. Mereka hanya dua junior. Bocah ini akan memasuki peringkat fana di masa depan. Pada saat itu, biarkan Huangguli menanganinya. Kata Do Di Parubaya kurus sambil tersenyum. Pria berwajah persegi itu dengan dingin menatap ke arah Mengkingling dan berkata kepada Huangguli, aku akan memberimu misi. Setelah dia masuk ke dalam peringkat fana, inilah saatnya bagimu untuk membunuhnya. Ya, leluhur. Huangguli berkata dengan hormat. Penglihatan Ningki kabur. Pria berwajah persegi dan pria Parubaya kurus menghilang di hadapannya. Melihat ini, Mengkingling segera pergi bersama Ningki. Ketika mereka berpapasan, Huangguli tiba-tiba berkata, aku akan selalu mengawasimu. Saat kamu memasuki peringkat fana, itu akan menjadi hari kematianmu. Jika kamu tidak datang, kamu adalah anak anjing. Ningki hanya sempat menjawab sebelum dia dibawa pergi oleh Mengkingling. 602. Ayo pergi. Kita harus pergi juga. Setelah Ningki dibawa pergi oleh Mengkingling, Chu Feng dan yang lainnya juga segera pergi, takut ras naga purba akan melampiaskan amarah mereka kepada mereka. Mereka merasa seperti masih hidup dalam mimpi ketika Ningki memperoleh tempat pertama di papan peringkat naga. Itu sangat tidak nyata. Meskipun Desolate Ancient Ruthless tidak melawan Ningki karena dia telah menembus tahap ketujuh, ini adalah pertama kalinya dalam seratus tahun manusia memperoleh posisi setinggi itu di papan peringkat naga. Dapat dikatakan bahwa ini adalah sebuah pencapaian. Ras naga purba tidak akan membiarkan Ningki pergi begitu saja. Bahkan keajaiban ras naga lainnya akan datang untuk menantang Ningki. Ningki mungkin akan sangat sibuk mulai sekarang. Kekaisaran Sembilan Negara Ibu Kota Semua bangsawan besar menerima laporan rahasia dari mata-mata mereka pada saat pertama. Ningki mengalahkan Primordial Xiao. Primordial Li berhasil menembus peringkat tujuh. Ningki menjadi nomor satu di peringkat naga. Ketika informasi tersebut dilaporkan oleh mata-mata, mereka tidak dapat mempercayainya. Baru setelah mereka berkomunikasi dengan bangsawan lain barulah mereka memastikan keaslian informasi tersebut. Di dalam istana, Pangeran ke-13 sedang memainkan sitarnya di pavilion batu ketika seorang pemuda tiba-tiba bergegas mendekat. Dia juga berada di lima puluh besar peringkat naga. Pangeran ke-13, ha he. Pemuda itu terengah-engah. Pangeran ke-13 tersenyum dan berkata, Bicaralah perlahan. Pangeran ke-13, Ningki mengalahkan Primordial Xiao. Pemuda itu menghela nafas panjang dan akhirnya menyelesaikan kalimatnya. Mengalahkan Xiao Primordial. Pangeran ke-13 terkejut. Bagaimana dengan Li Primordial? Tidak, dia tidak bertarung dengan Primordial Li. Kata pemuda itu. Seperti yang diharapkan, dia menunggu budidayanya mencapai tahap hidup dan mati ke-9. Bibir Pangeran ke-13 melengkung. Dia senang Ningki menerima sarannya. Namun, pemuda itu segera berkata, Tidak, Li Primordial tidak lagi berada di peringkat naga. Dia berhasil menerobos, jadi Primordial Xiao sekarang menjadi nomor satu. Bukankah itu berarti? Pangeran ke-13 mengungkapkan ekspresi gembira. Iya, Ningki sekarang menjadi nomor satu di peringkat naga. Pemuda itu menganggup dengan sungguh-sungguh. Peringkat Dongsuan, peringkat Surga, peringkat Bumi, peringkat Fana, dan peringkat naga akhirnya memiliki manusia nomor satu. Pangeran ke-13 berdiri dengan penuh semangat. Setelah beberapa saat, dia berkata kepada pemuda itu, Sebarkan berita ini. Saya ingin semua orang di dunia mengetahui hal ini. Iya, pangeran ke-13. Pemuda itu menganggup dan berbalik untuk pergi. Istana kekaisaran bela diri. Ketika wanita parubaya yang cantik mendengar bahwa Ningki telah memperoleh tempat pertama di peringkat naga, dia melemparkan cangkir di tangannya ke tanah. Bagaimana bocah itu bisa mendapat tempat pertama di peringkat naga? Bagaimana ini bisa terjadi? Desolate antiquity ruthless terkutuk itu. Mengapa dia harus memilih momen ini untuk menerobos? Mengingat sifat klan naga purbakala yang sunyi, mereka tidak akan membiarkannya pergi begitu saja, bukan? Ngenya, kemudian, Penatua pembawa lampu dari sekte Cloud Rising Mengkingling muncul dan membawa Ningki pergi. Namun, Anda dapat yakin bahwa selama Ningki menerobos ke kelas Dozong, dia akan dibunuh oleh Desolate Kunotiran. Pengintai itu berlutut di tanah dan berkata dengan hormat. Saya tidak bisa menunggu selama itu, saya ingin Dongfang Hauji dan Ningki segera mati. Langsung, cepat pergi ke pagoda Kaisar Putih, dan berapapun harganya, berikan aku pembunuh sembilan istana. Kata wanita parubaya cantik itu dengan kasar. Iya. Pramuka itu menganggup dan berbalik untuk pergi. Kemudian, Marsial Imperial Lord muncul di samping wanita parubaya yang cantik. Dia menghela nafas dan berkata, Pembunuh sembilan istana, Nyonya, berapa harga yang ingin Anda bayar? Berapapun harganya, aku akan membunuh mereka berdua. Dongfang Hauji mudah untuk dihadapi, tapi Ningki benar-benar mendapatkan tempat pertama di peringkat naga. Jika aku tidak membunuhnya sekarang, apakah aku harus menunggu sampai dia dibunuh? Cukup kuat untuk memandang rendah kita. Pada saat itu, akan menjadi ratusan atau ribuan kali lebih sulit daripada sekarang. Wanita parubaya cantik itu berkata dengan dingin. Marsial Imperial Lord menghela nafas dan tidak berkata apa-apa lagi. Restoran kabut awan. Saat ini, para pengunjung di lantai dua sudah berkumpul dan mengobrol dengan antusias. Toko utama percakapan mereka adalah Ningki. Aku tidak percaya Ningki benar-benar mendapatkan tempat pertama di peringkat naga. Kali ini, dia benar-benar membawa kejayaan bagi umat manusia. Sayangnya, klan naga purbakala yang sunyi tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Di permukaan, mereka tidak akan berani melakukan apapun, tetapi dalam kegelapan, mereka mungkin akan mengirim ahli untuk membunuh Ningki. Bagaimana klan naga bisa biarkan tempat pertama di peringkat naga menjadi manusia? Meski begitu, umat manusia masih memperoleh kejayaan sebagai peringkat pertama peringkat naga dalam waktu singkat, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah. Cloud Miss Restoran adalah tempat penyebaran berita paling cepat. Dalam sehari, berita itu akan menyebar ke seluruh ibu kota, dan dalam waktu kurang dari sebulan, berita itu akan menyebar ke seluruh kekaisaran sembilan negara. Pada saat ini, karakter utama percakapan mereka telah kembali ke sekte Cloud Rissing bersama Mengkingling. Pergilah dan buatlah persiapan. Dalam tujuh hari, aku akan menerimamu sebagai murid sejati. Pada saat itu, tiga tetua pemegang lampu lainnya juga akan muncul. Oh, iya, kamu mempunyai tiga kakak perempuan senior dan dua kakak senior. Kakak perempuan seniormu dan kakak senior kedua untuk sementara tidak berada di sekte Cloud Rissing, tapi kakak senior ketigamu akan datang. Kakak senior keempat dan kakak senior kelima telah hilang selama lebih dari seratus tahun, tapi kamu mungkin bisa bertemu mereka di masa depan. Mengkingling berkata dengan ringan. Setelah mengatakan ini, tanpa menunggu Ningki berbicara, dia langsung terbang. Aku sebenarnya punya tiga kakak perempuan dan dua kakak laki-laki. Ningki tersenyum tipis, menggelengkan kepalanya, dan berbalik ke arah halaman. Masih ada waktu setengah bulan hingga peringkat naga berikutnya keluar. Pada saat itu, misi kemajuannya akan dianggap selesai. Eh, kakak senior Ning, kamu kembali. Dalam perjalanan, ketika murid sekte luar dari sekte Cloud Rising melihat Ningki, mereka semua pergi untuk menyambutnya. Ningki balas tersenyum pada mereka satu per satu. Ketika dia kembali ke halaman, dia menemukan bahwa Sentu Yuanba tidak ada di halaman. Dia mungkin sedang menjalankan misi lain. Melihat lapisan tipis debu di meja dan kursi, dia tahu bahwa Sentu Yuanba sudah lama pergi. Tok, tok. Seseorang mengetuk pintu. Masuk, pintunya terbuka. Ningki berkata dengan ringan. Kemudian, Xia Bing membuka pintu dan masuk. Ketika dia melihat Ningki, dia tersenyum dan berkata, Tuanmu menyuruhku memberitahumu bahwa dia pergi ke Kerajaan Ilahi Timur untuk bertemu dengan seorang teman lama. Dia menyuruhmu untuk tidak khawatir. Kerajaan Ilahi dari Timur. Ningki tertegun sejenak sebelum dia bereaksi. Ini adalah negara yang sama terkenalnya dengan Kekaisaran Sembilan Negara, salah satu dari empat negara teratas di negeri Dongsuan. Dikatakan bahwa salah satu dari sembilan klan besar, klan Zuge, berada di baliknya. Terima kasih, Penatua Xia Bing. Ningki tersenyum. Xia Bing mengangguk. Dia merasa aura Ningki agak aneh, tapi dia tidak tahu apa itu. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Ningki tidak menyanyiakan tujuh hari ini. Sebaliknya, dia membeli tempat pelatihan tingkat rendah selama tujuh hari, yang setara dengan dua tahun penuh di dunia luar. Dalam dua tahun ini, satu-satunya hal yang dia lakukan di dalam adalah menyempurnakan pil budidaya roh kelas mistik tingkat rendah. Ketika dia pergi ke tempat terlarang tulang kering tahun depan, dia akan bisa menghasilkan banyak uang. 603. 4 Tetua Agung. 3.500 pil pemelihara roh mistik tingkat rendah. Itu berarti 350 ribu koin pembunuh naga di tanah terlarang tulang kering. Begitu aku punya satu juta, aku bisa membeli banyak barang. Bibir Ningki membentuk senyuman. Dia sudah memeriksa Dragon Slying Mall. Hal-hal yang secara langsung dapat meningkatkan kekuatan tempurnya semuanya dijual dengan harga yang sangat tinggi, setidaknya satu juta koin pembunuh naga. Misalnya, garis keturunan binatang purba yang bermutasi. Ningki bahkan berencana membeli garis keturunan-keturunan Titan untuk dirinya sendiri. Pada saat itu, kecepatan dia mengembangkan teknik Ares dan tubuh Ares akan sama dengan Niuda Zuang. Setelah sedikit merapikan janggut dan rambutnya, Ningki terbang menuju tengah. Jika dia memasukkan waktu yang dihabiskan di tempat latihan, dia sudah berusia lebih dari 25 tahun. Namun, karena pelatihannya, dia masih terlihat berusia 18 atau 19 tahun. Orang lain tidak akan menyadarinya dalam waktu singkat. Dalam perjalanan, Ningki bertemu dengan beberapa tetua berjubah hijau. Setelah menunjukkan token Giyok Pusat, Ningki berhasil mencapai pusat. Alun-nalun Pusat. Kali ini, Ningki tidak hanya melihat Nutao dan para tetua berjubah hijau lainnya, tetapi juga banyak orang dari berbagai usia. Namun, aura mereka tidak lebih lemah dari aura Nutao. Ada 18 hingga 19 orang. Yin Changzai ada di antara mereka. Dia memandang Ningki dengan mata penuh niat membunuh. Penatuan Nu, murid sejati Yin. Ningki menyapa keduanya sambil tersenyum. Yin Changzai mendengus dan memalingkan wajahnya. Dia tidak mau repot dengan Ningki. Di matanya, Ningki mungkin memiliki hubungan tertentu dengan Suzen. Selama dia tidak bebas dari kecurigaan, dia akan selalu memperlakukan Ningki sebagai mata-mata. Nutao memaksakan senyum. Saya mendengar bahwa Anda akan menjadi murid sejati Penatuan Meng. Selamat. Terima kasih, Penatuan Nu. Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya. Seperti Yin Changzai, orang-orang yang juga merupakan murid sejati dari sekte Cloud Rising menggunakan mata penasaran untuk mengamati Ningki. Di mata mereka, Ningki hanyalah dohuang puncak biasa yang bahkan belum melewati sembilan tahap hidup dan mati. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi murid sejati di bawah bimbingan Penatuan Meng. Banyak tatapan curiga dan tajam menyapu Ningki. Ningki memandang mereka satu persatu dan tersenyum acuh-ta'acuh. Tiba-tiba, dia tertarik dengan sebuah tatapan. Itu adalah seorang wanita yang tampak berusia 30-an. Temperamennya mirip dengan selir suci. Dia adalah wanita dewasa kelas atas. Ada sedikit kebaikan di matanya, dan ketika matanya bertemu dengan mata Ningki, dia mengangguk. Ningki ingat bahwa Meng Kingling pernah berkata bahwa kakak perempuan ketiganya akan datang. Itu seharusnya dia. Elder Meng siap menerima Anda sebagai penggantinya. Pada saat ini, seorang pria muda yang tampak berusia sekitar 30 tahun perlahan berjalan di depan Ningki. Perawakannya sangat tinggi, satu kepala lebih tinggi dari Ningki. Dia menatap Ningki dengan sedikit rasa jijik di matanya. Tubuhnya memancarkan aura yang jauh lebih kuat dari Nutau, mengunci Ningki. Sepertinya dia ingin menunjukkan kekuatan pada Ningki. Ningki tidak takut padanya. Dia memandangnya dan berkata, Ya, guru ingin menerima saya sebagai penggantinya. Apakah saudara bela diri senior keberatan? Heh, pendapat apa yang bisa ku dapat? Pemuda itu tersenyum tipis. Setelah jeda, dia mencibir, Kamu tidak terlihat muda lagi. Tetapi kamu bahkan belum melewati sembilan gerbang kehidupan dan kematian. Dengan bakat seperti ini, saya benar-benar tidak mengerti mengapa Penatua Meng memilihmu sebagai penggantinya. Mungkinkah karena kamu punya hubungan keluarga dengan Suzen? Suzen, kaisar pedang matahari ungu. Orang ini mungkin adalah saudara bela diri senior Yin Changzai, murid penerus Penatua Beihong. Yin Tiansun, kamu bilang dia punya hubungan keluarga dengan Suzen. Apa maksudmu? Ketika murid penerus lainnya mendengar ini, wajah mereka menunjukkan sedikit keterkejutan. Nutao dan tetua berjubah hijau lainnya mendengar ini dan memandang Ningki dengan sedikit rasa Sadenfrude, berencana untuk menonton pertunjukan dari samping. Yin Tiansun memandang Ningki dengan acu-ta'acu dan berkata kepada orang banyak, anak ini pergi ke penjara draconik klan Naga Redboot dan bertemu Suzen. Tapi dia melarikan diri dari penjara draconik bersama tuannya, Sentu Yuanba, di bawah pengawasannya. Apakah menurut Anda ini adalah mungkin? Apa? Dia melihat Suzen, dan bahkan lolos dari cengkeramannya. Dengan kepribadian Suzen, itu sungguh tidak mungkin. Sepertinya anak ini benar-benar ada hubungannya dengan Suzen. Mungkinkah dia mata-mata? Kerumunan memandang Ningki dengan curiga. Pada saat ini, wanita yang memiliki temperamen mirip dengan selir suci berjalan keluar dan memandang ke arah kerumunan dengan dingin. Sebentar lagi, dia akan menjadi saudara bela diri juniorku yang ke-6. Kalian mencurigai dia sebagai mata-mata di depan. Dariku apakah kamu punya masalah denganku? Atau kamu punya masalah dengan tuanku? Ha? Kami hanya curiga. Kekhawatiran Yin Tian Sun benar. Jika dia benar-benar berhubungan dengan Suzen, kita harus menginterogasinya untuk mengetahui apakah dia adalah mata-mata yang ditanam oleh Suzen. Siapa yang punya masalah denganku? Saat ini, sebuah suara datang dari jauh dan empat sosok muncul di depan orang banyak. Penatua Meng. Penatua Bei Hong. Penatua Wang. Penatua Ding. Mereka adalah empat tetua lentera dari Rising Cloudsack. Itu adalah lentera tempat terlarang tulang kering, Meng King Ling. Lentera tempat terlarang Bei Hong, Bei Hong Kiu. Lentera tempat terlarang pasir kuning, Wang Su. Lentera sembilan tempat terlarang setan, Ding Zhang Sun. Di antara mereka, Ding Zhang Sun berasal dari cabang samping klan Ding, salah satu dari sembilan klan besar. Nu Tao dan para tetua berjubah hijau lainnya membungkuk hormat kepada mereka berempat. Murid sejati lainnya juga menghampiri guru mereka dan membungkuk. Guru Yin Chang Zai dan Yin Tian Sun keduanya adalah Bei Hong Kiu. Meng King Ling saat ini sedang menatap Yin Tian Sun dengan tatapan yang sangat dingin. Yin Tian Sun sedikit takut, ditatap oleh Do Seng membuatnya merasa tidak yakin. Bei Hong Kiu tersenyum dan mengambil satu langkah ke depan, menghalangi pandangan Meng King Ling, Elder Meng, kita tidak boleh ikut campur dalam perselisihan antar generasi muda. Saya akan mengatakannya lagi, Ning Ki bukan mata-mata Su Zen. Dia tidak ada hubungannya dengan Su Zen. Jika Anda menggunakan alasan ini untuk menimbulkan masalah baginya, jangan salahkan saya karena tidak memberikan muka kepada siapapun. Meng King Ling berkata dengan dingin. Di antara empat tetua agung, hanya Meng King Ling yang perempuan. Tiga tetua lainnya akan selalu menyerah pada Meng King Ling. Mendengar ini, mereka semua menganggupkan kepala. Pada saat yang sama, mereka berpikir, sejak Meng King Ling menggunakan pil kecantikan mistik bawah untuk memulihkan penampilannya, emosinya tampaknya semakin buruk. Tuan! Yin Tian Sun sedikit tidak senang saat melihat tuannya sendiri bertingkah seperti ini. Berhenti bicara. Hari ini adalah hari di mana tetua Meng menerima murid langsung. Berhentilah main-main. Terlebih lagi, bakat anak ini jauh di atas kalian semua. Be Hong Kiyu mengomel. Jauh di atas kita semua. Bagaimana mungkin? Yin Tian Sun dan Yin Chang Zai tidak mempercayainya. 604. Menguasai. Wanita yang berbicara mewakili Ning Ki berjalan di depan Meng King Ling dan membungku hormat. Meng King Ling menganggup dan memandang Ning Ki, Kemarilah. Ning Ki berjalan di depan Meng King Ling. Hari ini, semua tetua pemegang lampu dan tetua berjubah hijau ada di sini. Mereka bisa menjadi saksi. Sekarang, berlututlah dan bersujud sembilan kali, dan kamu akan menjadi murid langsungku. Meng King Ling berkata dengan ringan. Sangat sederhana. Ning Ki mengira upacaranya akan sangat rumit, jadi dia berlutut dan bersujud sembilan kali. Ketika dia menyelesaikan kota ke sembilan, Meng King Ling tiba-tiba melambaikan tangannya dan cahaya kemasan samar memasuki tubuh Ning Ki. Ning Ki merasakannya melewati meridiannya untuk beberapa saat sebelum bercampur dengan darahnya dan mengalir ke jantungnya. Tuan, ini. Ning Ki bingung. Ini disebut heartlock. Sama dengan life plate, tapi selama kamu dalam bahaya, aktifkan heartlock. Selama kamu berada dalam jarak 1 juta mil, aku akan bisa merasakannya dan menyelamatkanmu. Sekali. Jika kamu mati, aku juga akan mengetahuinya dan itu akan menularkan penampilan orang lain kepadaku. Kata Meng King Ling. Oh begitu. Ning Ki senang. Ini berarti dia bisa memanggil Meng King Ling sekali. Setelah itu, Bei Hong Qiu, Wang Su, dan Ding Changsun masing-masing memberikan tiga hadiah kepada Ning Ki, lalu pergi bersama murid-murid mereka. Para tetua berjubah Qian juga tidak pelit. Mereka memberi Ning Ki cincin alam semesta satu demi satu. Mereka menunjukkan senyuman yang menyanjung dan mengobrol dengan Ning Ki dengan penuh semangat. Hanya Nutao yang memiliki ekspresi enggan. Meskipun itu hanya sekejap, itu masih terlihat di mata Ning Ki. Semakin Nutao bertingkah seperti ini, semakin Ning Ki ingin mengobrol dengannya. Jika bukan karena Meng King Ling menyuruh mereka pergi, Ning Ki pasti sudah mengobrol dengan Nutao sepanjang sore. Ini adik magang ketigamu, Jiang King. Setelah semua orang pergi, Meng King Ling mulai memperkenalkan wanita di sampingnya. Jiang King tersenyum pada Ning Ki, Halo, adik magang. Adik magang ketiga. Ning Ki mengangguk sambil tersenyum, lalu matanya bergerak sedikit. Dia mengeluarkan pil kelas mistik tingkat rendah dan menyerahkannya sambil tersenyum. Adik magang ketiga, ini pertama kalinya kita bertemu. Ini hadiah kecil. Jiang King tertegun sejenak. Tiba-tiba, dia menebak di dalam hatinya, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Pil macam apa ini? Pil penekan wajah tingkat mistik rendah. Kata Ning Ki. Benar saja, itu dia. Jiang King sangat gembira saat menerima ramuan itu. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berterima kasih kepada Ning Ki sebelum dia menelan ramuan itu, takut ramuan itu akan direnggut. Awalnya, ketika dia berdiri di samping Meng King Ling, orang luar akan mengira dia jauh lebih tua dari Meng King Ling. Namun, setelah meminum pil kecantikan peringkat hitam tingkat rendah, usia Jiang King berangsur-angsur berubah dari usia wanita dewasa. Pada akhirnya, dia tampak hanya tiga atau empat tahun lebih tua dari Ning Ki. Dibandingkan dengan Meng King Ling, dia jauh lebih muda. Meng King Ling memandang Ning Ki dengan senyuman yang bukan senyuman, bukankah kamu mengatakan bahwa pil penenang kecantikan ini adalah sesuatu yang kamu cari dengan susah payah dan hanya ada satu. Pil yang diminum Fang Seng Nan juga dibuat oleh Anda. Hah. Ning Ki tertawa hampa. Pada akhirnya, saya masih menghabiskan 50 ribu kristal spiritual menengah untuk membelinya dari Anda. Awalnya saya ingin memberi Anda beberapa hal hari ini, tetapi sepertinya saya tidak perlu melakukannya. Meng King Ling tersenyum. Guru, bagaimana mungkin murid berani memberi tahu orang lain bahwa saya menyempurnakan pil penenang kecantikan peringkat hitam tingkat rendah? Bukankah mereka akan dimakan hidup-hidup? Ning Ki tersenyum pahit. Adik kecil, obat mujarab ini disempurnakan oleh Anda. Jiang King terkejut. Ning Ki sebenarnya tahu cara memurnikan ramuan yang telah hilang selama puluhan ribu tahun. Kamu benar. Meng King Ling mengangguk saat senyuman melintas di matanya. Dia kemudian berkata kepada Ning Ki, apakah kamu akan memasuki tanah terlarang tulang kering tahun depan untuk mencari buah darah naga? Ya Tuan. Ning Ki mengangguk. Baiklah, kali ini tempat terlarang tulang kering tidak akan dibuka untuk umum. Hanya Anda yang boleh masuk, jangan sampai Anda menjadi sasaran besar dan ketahuan oleh penduduk asli di sana. Kata Meng King Ling. Wajah Jiang King kembali dipenuhi keterkejutan. Dulu ketika kultivasinya mirip dengan Ning Ki, dia tidak menerima perlakuan seperti itu. Terima kasih Tuan. Ning Ki senang. Meng King Ling tidak mengizinkan orang lain masuk. Selama dia berhati-hati, seharusnya tidak sulit baginya untuk tinggal di tanah terlarang tulang kering selama sebulan tanpa ketahuan. Pergi. Meng King Ling melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Ning Ki mengikuti Jiang King kembali ke sekte luar. Sepanjang jalan, Jiang King mengobrol dengan Ning Ki tentang banyak hal. Sebagian besar tentang dua senior Ning Ki lainnya. Baru pada saat itulah Ning Ki mengetahui bahwa Jiang King bahkan lebih tua dari kakek Ning. Saat itu, ketika dia diterima sebagai murid oleh Meng King Ling, kakak perempuan tertua dan kakak perempuan kedua di depannya sudah bekerja keras mencari peluang untuk menerobos ke kelas doseng. Bos. Ning Ki bertemu Duan Ying Jun dan Duan Fei Fei segera setelah dia kembali ke sekte luar. Kamu kembali. Ning Ki tersenyum. Iya. Hah bos, siapakah kakak muda ini? Duan Ying Jun memandang Jiang King dengan rasa ingin tahu. Adik junior. Wajah Ning Ki menunjukkan senyuman palsu. Jiang King tidak marah. Sebaliknya, dia senang. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang memanggilnya kakak muda. Artinya, pil penenang kecantikan memang efektif. Duan Fei Fei diam-diam memelototi Duan Ying Jun. Dia belum pernah melihat Jiang King di sekte luar, yang berarti dia setidaknya adalah murid sekte dalam. Duan Ying Jun tidak punya hak untuk memanggilnya kakak muda. Dia adalah kakak perempuanku. Ning Ki tersenyum. Kakak senior, apakah penatua sentu memiliki murid lain? Duan Ying Jun tidak bereaksi sesaat pun. Duan Fei Fei menunjukkan ekspresi terkejut dan berkata kepada Jiang King dengan rasa iri, kakak senior, kamu masih sangat muda. Kakak senior Jiang King, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Duan Ying Jun dan ini Duan Fei Fei. Ning Ki tersenyum. Saudara muda Ying Jun, saudara perempuan muda Fei Fei, senang bertemu dengan Anda. Nama saya Jiang King. Jiang King tersenyum. Tunggu, mungkinkah kamu? Duan Ying Jun bereaksi perlahan dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Sentu Yuan Bah hanya memiliki satu murid, Ning Ki. Sejak Ning Ki memanggil kakak seniornya, kemungkinan besar dia adalah murid Meng King Ling. Itu adalah murid sejati. Baiklah, jangan berdiri di sini. Ayo duduk di halaman rumahku. Ning Ki tersenyum. Semua orang kembali ke halaman. Ketika Duan Ying Jun memastikan bahwa Jiang King adalah murid sejati, dia terus berusaha menyenangkannya. Jiang King juga memandang Duan Ying Jun dengan cara berbeda karena dia memanggilnya kakak muda. Tidak diketahui dari mana Zhong Yin mendapat kabar kembalinya Ning Ki, tapi dia juga bergegas. Ketika dia mengetahui bahwa Ning Ki telah menjadi murid sejati dan Jiang King adalah murid sejati Meng King Ling, dia bersuka cita dalam hatinya atas keputusan sebelumnya. Dalam sekejap, dia mengenal dua murid sejati. Di masa depan, pada dasarnya dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di Cloud Rising Sek. Hari berikutnya. 605. Kekaisaran Kintang. Arena Ibu Kota. Saat ini, arena pertarungan sangat meriah. Kursi yang dapat menampung puluhan ribu orang hampir penuh, dan semuanya ada di sini untuk menyaksikan pertempuran. Di satu sisi ada dua murid Markis Pembunuh Naga, U.R. Kecil dan Zuo Linger. Di sisi lain adalah murid ajaib dari Sekte Azuremis, Zantai Lingyin. Omong-omong tentang Zantai Lingyin ini, dia adalah seorang jenius yang telah muncul di keluarga Zantai dalam dua tahun terakhir. Bakatnya bahkan lebih kuat dari Zantai King Suan. Tidak diketahui kapan dia dikirim ke Sekte Kabut Hijau dan diterima. Sebagai murid langsung dari pemimpin Sekte Kabut Hijau, Mu Xingchen. Dia telah menembus Dou Ling Bintang 4 sebelum usia 14 tahun. Lalu kenapa dia bertengkar dengan dua putri kecil dari kediaman Markis Pembunuh Naga? Kudengar ketika Zantai Lingyin pergi membeli kosmetik, seorang wanita secara tidak sengaja menginjak kakinya. Dia menamparkan wanita itu, tapi dia tidak menyangka wanita itu adalah ibu dari salah satu putri kecil Markis Pembunuh Naga. Masalah ini menyebabkan keributan besar. Pada akhirnya, Kaisar secara pribadi keluar untuk menyelesaikannya. Ada juga seorang tetua dari Sekte Kabut Hijau yang menyarankan agar mereka mengadakan pertandingan. Terlepas dari hasilnya, masalah ini akan dibatalkan. Begitu. Namun, kedua putri kecil dari rumah Markis Pembunuh Naga belum terlalu tua, kan? Yang lebih tua sepertinya belum berumur 10 tahun. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Santai Lingyin? Itu belum tentu benar. Aku pernah mendengar rumor bahwa bakat kedua putri kecil itu juga sangat menakutkan. Hanya saja mereka tidak pernah mengungkapkannya di depan orang lain. Apakah begitu? Maka pertandingan ini akan seru. Di kursi penonton, semua orang saling berbisik dan bertukar informasi. Pada saat ini, di arena, selain orang-orang biasa ini, para bangsawan dari berbagai keluarga besar pada dasarnya telah tiba. Misalnya, rumah umum Senwu, keluarga Namong, pengajar kerajaan Putra Mahkota, rumah jenderal strategi Surgawi, rumah Markis Pembunuh Naga, rumah Markis Juara, dan sebagainya. Bahkan stan keluarga kekaisaran dipenuhi oleh berbagai pangeran dan putri. Di tribun penonton klan Zantai, Zantai Kingsuan berdiri di belakang seorang lelaki tua. Setelah lelaki tua itu melirik ke arah semua orang, tatapannya berhenti di kediaman Markis Pembunuh Naga sejenak. Jejak ketakutan muncul di matanya. Dia telah mendengar rumor tentang Ningki, tapi dia belum pernah melihatnya secara pribadi. Zantai Kingsuan, ada seorang gadis muda yang terlihat sangat mirip dengannya. Dia masih muda, tapi ekspresinya sangat arogan. Lingyin, apakah kamu yakin dengan pertarungan ini? Orang tua itu tiba-tiba berkata dengan acuh tak acuh. Penatua Guo, Lingyin yakin. Zantai Lingyin menganggup ketika ekspresi jijik muncul di matanya. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan dia melompat, langsung terbang ke tengah arena. Postur seperti itu menyebabkan semua orang bersorak di dalam hati mereka. Zantai Lingyin memandang ke tribun penonton kediaman Markis Pembunuh Naga dengan sedikit provokasi di matanya. Nyonya Zuo memandang Yuer kecil dan Zuo Lingyin dengan cemas. Mengapa kita tidak membiarkannya saja? Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Zhang Long dan Zhao Hu berkata dengan lemah. Benar, Bibi Zuo, kamu tidak bisa ditampar tanpa alasan. Kami harus mencari keadilan untukmu. Yuer kecil memandang Zantai Lingyin dengan dingin dan berkata pada Nyonya Zuo. Pipi kanan Nyonya Zuo masih sedikit bengkak, menunjukkan betapa beratnya serangan Zantai Lingyin. Jangan khawatir, Nyonya Zuo. Kedua anak ini tidak akan kalah. Tuan ketiga Ning juga berbicara. Benar Bu, aku kuat sekarang. Zuo Lingyer berkata dengan bangga. Selama mereka mengeluarkan Firi Phoenix Bow dan Azuri Luan Bow, bahkan Zhang Long dan Zhao Hu pun harus mewaspadai mereka. Mengapa mereka takut pada Zantai Lingyin? Kata Dagozi. Ketika Nyonya Zuo mendengar ini, dia merasa sedikit lega. Menurutnya, itu hanya tamparan dan bukan masalah besar. Jika kedua anak kecil itu berada dalam bahaya karenanya, itu tidak ada gunanya. Namun, karena Tuan Ketiga Ning dan yang lainnya telah berbicara untuk membujuk mereka, jelas bahwa mereka tidak akan membahayakan Yuer dan Zuo Lingyer ketika mereka menghadapi Zantai Lingyin. Lingyer, tunggu aku di sini. Aku akan pergi sendiri. Yuer kecil menepuk bahu Zuo Ling dan melompat ke depan Zantai Lingyin. Hai. Penonton menghirup udara dingin saat melihat ketangkasan Yuer kecil. Jarak seribu kaki ditempuh dalam sekejap mata. Bagaimana mungkin seorang gadis kecil yang belum genap 10 tahun bisa memiliki ketangkasan seperti itu? Baru pada saat itulah mereka percaya bahwa rumor tersebut benar. Kedua putri dari rumah Markis Pembunuh Naga sangat berbakat. Beberapa Dou Wang yang lebih tua tahu bahwa Yuer kecil sudah menjadi Dou Ling Bintang 1. Mereka bahkan lebih terkejut dibandingkan yang lain. Bagaimana Markis Pembunuh Naga bisa menemukan orang jenius seperti itu? Dia belum genap 10 tahun dan dia sudah menjadi Dou Ling. Aku khawatir dia akan lebih berprestasi daripada putri ketujuh di masa depan. Dia memang Markis Pembunuh Naga. Ini adalah pertama kalinya para pangeran dan putri melihat Yuer kecil. Mereka saling memandang karena malu. Sebagai anggota keluarga kerajaan, budidaya mereka tidak bisa dibandingkan dengan seorang anak yang bahkan belum berusia 10 tahun. Di galeri pengamatan klan Zantai, mata tetua Guo dari sekte kabut hijau langsung mengeras ketika dia melihat kelincahan Yuer kecil. Dia adalah seorang Dou Wang bintang 4 dan mampu melihat sekilas kultivasi Yuer kecil. Satu bintang Dou Ling. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Penatua Guo terkejut. Di platform pengamatan rumah juara Markis, para murid keluarga Ning semua memandangi Yuer kecil dengan iri. Di mata mereka, dia adalah yang paling dekat dengan Ningki, pavilion yang paling dekat dengan air menikmati cahaya bulan terlebih dahulu. Karena kedekatannya dengan Ningki, dia dapat memperoleh sumber daya budidaya dalam jumlah besar, memungkinkan dia mencapai prestasi seperti itu di usia yang begitu muda. Huh, aku tidak bisa memahami dunia ini lagi. Kita sebenarnya dikalahkan oleh seorang gadis kecil. Kong Tianqi melambaikan kipasnya dan menghela nafas. Huang Pu tahu meliriknya dan tidak mengatakan apapun. Dia memusatkan seluruh perhatiannya pada dua gadis di arena. Hanya kamu. Zantai Lingyin memandang Yue kecil dengan mengejek. Biarkan putri pelacur itu mendatangiku bersama-sama. Kamu bukan tandinganku sendirian. Siapa yang kamu sebut pelacur? Kamulah pelacurnya. Seluruh keluargamu adalah pelacur. Yue kecil sangat marah. Zantai Lingyin belum pernah dihina seperti ini sebelumnya. Kemarahan muncul di hatinya dan niat membunuh muncul di matanya. Berani sekali kamu memarahiku. Aku akan membunuhmu hari ini. Setelah mengatakan itu, dia menggerakkan tubuhnya dan menyerang Yue kecil. Pada saat ini, Yue kecil mengeluarkan busur Phoenix hijau miliknya dan menembakkannya ke arah Zantai Lingyin. Sebuah anak panah yang terbuat dari doki berwarna merah muda pucat menghantam Zantai Lingyin dengan kecepatan kilat. Zantai Lingyin menjerit dan terbang mundur sebelum mendarat dengan keras di tanah. Senjata Do Peringkat Dunia Tengah. 606. Hati-hati. Tuan Ketiga Ning meraung marah. Dia terbang untuk menghentikan Penatua Guo. Namun, Penatua Guo adalah Do Huang bintang 4. Kecepatannya terlalu cepat dan Tuan Ketiga Ning tidak bisa datang tepat waktu. Nyonya Zuo tidak menyangka para tetua dari pihak lain akan tiba-tiba menyerang. Matanya dipenuhi kecemasan. Zhang Long dan Zhao Hu sangat marah. Mereka melompat dan ingin mencegat Penatua Guo bersama Tuan Ketiga Ning. Menarik. Huang Pu Tao dan yang lainnya memperlihatkan tatapan sombong di mata mereka. Semut. Penghinaan muncul di mata Penatua Guo. Pu Pu Pu. Tuan Ketiga Ning dan yang lainnya dikirim terbang olehnya. Kemudian, Penatua Guo mendarat di depan UR kecil dan meraih busur Azure Phoenix di tangannya. Menjadi begitu kejam di usia muda, kamu tidak pantas memiliki senjata Do ini. Penatua Guo berkata dengan ringan. Mata Little UR menunjukkan sedikit kekeras kepalaan. Dia ingin mundur, tetapi ternyata tubuhnya tidak lagi berada di bawah kendalinya. Jelas sekali bahwa dia telah ditekan oleh aura Penatua Guo. Saat telapak tangan Penatua Guo hendak menyentuh Azure Phoenix Bow, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba melompat mundur, dan di depannya, sebuah jurang yang panjangnya lebih dari sepuluh kaki muncul. Siapa ini? Mata Penatua Guo menunjukkan sedikit keterkejutan dan kemarahan. Dia mendonga dan melihat sesosok tubuh berdiri di udara. Karena sinar matahari, Penatua Guo tidak dapat melihat dengan jelas. Itu Ningki. Guru besar Ning. Tuan Muda. Orang-orang di istana Markis Pembunuh Naga sangat gembira. Tuan ketiga Ning menghela nafas lega. Sejak Ningki tiba, urusan selanjutnya akan ditangani olehnya. Ningki, Anda adalah Markis Pembunuh Naga. Penatua Guo sedikit mengernyit. Kekuatan lawan sepertinya cukup tinggi. Mungkinkah rumor tersebut benar? Ningki berjalan dari kehampaan dan tiba di samping UR kecil. Dia tersenyum dan berkata, Apakah kamu baik-baik saja? Tuan Muda, saya baik-baik saja. UR kecil terkejut. Pada saat ini, Zuo Lingir juga melompat dan terbang langsung ke pelukan Ningki. Tuan Muda, saya sangat merindukanmu. Haha, ini baru beberapa bulan. Bagaimana kamu bisa tumbuh lebih tinggi lagi? Ningki tertawa. Saat dia mengobrol dengan dua anak muda itu, Penatua Guo merasa dia diabaikan. Dia terbatuk dan berkata kepada Ningki, Markis Pembunuh Naga, saya dari Sekte Kabut Hijau. Diam, kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Ningki tiba-tiba menegur. Penatua Guo segera menelan kata-kata selanjutnya. Ada sedikit kemarahan di matanya. Zantai Kingsuan memandang Ningki dengan bingung. Sudah berapa lama sejak terakhir kali dia melihat pria ini? Dia tidak bisa melihat menembusnya sama sekali. Memikirkan kembali ketika Ningki baru saja muncul, budidayanya jauh lebih tinggi daripada Ningki. Ini menyenangkan. Mata Huang Putao, Kong Tianqi, dan murid-murid keluarga bangsawan lainnya dipenuhi dengan antisipasi. Meskipun Markis Pembunuh Naga, Diam, aku sudah bilang kalau kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Karena kamu bersikeras untuk berbicara, aku akan menghajarmu sampai kamu tidak dapat berbicara. Ningki berteriak dan bergerak. Dia muncul tepat di depan Penatua Guo dan memukul mulutnya dengan telapak tangannya. Penatua Guo langsung tercengang. Kecepatan pihak lain terlalu cepat, begitu cepat hingga dia tidak bisa menangkapnya. Kemudian, Ningki menamparkan mulut Penatua Guo berulang kali. Ningki tidak berhenti sampai dia menamparnya lebih dari selusin kali. Wajah Elder Guo telah dipukuli hingga tak bisa dikenali lagi. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan setegup gigi bercampur darah ke seluruh tanah. Penatua Guo Saat ini, Zantai Lingyin kebetulan sedang berdiri. Melihat pemandangan ini, matanya dipenuhi ketakutan. Bagaimana mungkin Penatua Guo yang tak terkalahkan di dalam hatinya bisa dipukuli dengan sangat parah? Siapa pria itu? Sebagai seorang tetua, mengapa kamu ikut campur dalam persaingan antar junior? Ningki memandang Penatua Guo dan berkata dengan lemah. Uh! Mata Penatua Guo dipenuhi dengan kebencian. Namun karena giginya patah dan mulutnya mati rasa, dia tidak dapat berbicara sama sekali. Kamu masih ingin merebut senjata tempur para junior? Apakah ini cara Sekte Qinglan melakukan sesuatu? Ningki terus menegur. Setelah menarik nafas, Penatua Guo akhirnya berbicara dengan enggan, Pembunuh Naga Markis, kamu, seorang junior, ingin membunuh murid pribadi Master Sekte Qinglan. Apa salahnya aku melakukan itu? Di usia yang begitu muda, kamu sudah memiliki niat membunuh yang kuat. Apa yang akan terjadi di masa depan? Niat membunuh? Hahaha, saya telah membunuh banyak orang. Jumlah naga yang mati di tanganku bisa ditumpuk menjadi sebuah bukit kecil. Muridku membunuh Dou Ling, dan kamu menyebutnya niat membunuh yang kuat. Ningki tertawa liar. Suaranya, di bawah kegelisahan Douki-nya, langsung menyebar ke setiap sudut arena. Mendengar ini, semua orang memandang Ningki dengan kaget. Jumlah naga yang dia bunuh bisa ditumpuk menjadi sebuah bukit kecil. Berapa banyak naga yang dia bunuh? Di mata mereka, Pembunuh Naga Markis tidak akan pernah berbohong tentang hal semacam ini. Terlebih lagi, Ningki pernah membuat keinginan besar untuk membantai semua naga di dunia. Kalau tidak, mengapa Kaisar memberinya gelar Markis Pembunuh Naga? UAR kecil, ingat, jika ada yang berani tidak menghormatimu di masa depan, bunuh saja dia secara langsung. Bahkan jika Kaisar ada di sini, jangan bersikap sopan padanya. Ningki berkata pada UAR kecil. Tuan muda, saya mengerti. Kata UAR kecil dengan keras. Markis Pembunuh Naga, ada beberapa kesalahpahaman dalam hal ini. Penatua Guo hanya melakukan ini karena dia cemas. Mengapa tidak? Huangfu Zhengqiao, yang sedang menonton pertunjukan itu, tiba-tiba membujuk. Namun, ketika Ningki melihatnya, dia langsung merasakan niat membunuh yang mengerikan. Dia tidak berani melanjutkan perkataannya. Dia bahkan merasa jika dia terus berbicara, Ningki akan mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Saya baru saja kembali ke ibu kota dan mendengar Zhuoyan ditampar. Itu anda, kan? Ningki memandang Zantai Lingyin. Ada sedikit ketakutan di mata Zantai Lingyin. Namun, dia sangat bangga sejak dia masih muda. Oleh karena itu, setelah rasa takutnya meredah, dia masih mengangkat kepalanya dan berkata, wanita jalang itulah yang menginjak kakiku lebih dulu. Jalang. Ningki menyeringai dan bergerak. Zantai Lingyin merasakan kekuatan besar di wajahnya saat dia terlempar. Secara kebetulan, dia mendarat di tribun penonton klan Zantai yang jaraknya seratus kaki. Ketika Zantai Kingsuan melihat ini, dia segera terbang ke depan untuk menangkapnya. Namun, sebelum kekuatan besarnya menghilang, dia membawa Zantai Lingyin dan terjatuh dengan keras di tribun penonton. Ketika orang-orang klan Zantai melihat pemandangan ini, mereka semua berdiri dan menatap Ningki dengan marah. Wajah Zantai Lingyin bengkak seperti kepala babi dan dia pingsan. Anda, beraninya kamu memukul murid pribadi Master Sekte Kabut Hijau. Penatua Guo memandang Ningki dengan marah. Kali ini, saya hanya memberinya hukuman kecil karena usianya yang masih muda. Lain kali, saya akan mengambil nyawanya. Adapun kamu, kamu telah hidup begitu lama, tetapi kamu mengabaikan aturan kompetisi dan menyerang muridku. Kultivasi Anda Bibir Ningki sedikit melengkung. Lupakan. Lupakan. Kalimat ini seperti kutukan yang menyebar ke seluruh tempat, terutama Elder Guo. Matanya tiba-tiba menunjukkan ekspresi ngeri. Sebelum dia sempat bereaksi, Ningki telah menghancurkan dantiannya dengan satu tebasan. Desis, desis, desis. Kekerasan Doki langsung keluar dari tubuh Penatua Guo. Wajahnya langsung menjadi putus asa. Dia memandang Ningki dengan kebencian dan keterkejutan. Kamu, kamu menghancurkan kultivasiku. Jika Anda keberatan, mintalahmu Xinchen untuk mencari saya secara pribadi. Ningki tersenyum tipis dan menggendong Yuer kecil dan Zuo Linger. Dia memanggil Tuan Ketiga Ning dan yang lainnya lalu pergi bersama. 607. Pernahkah kamu mendengar? Keajaiban klan Zantai, Zantai Lingyin, dikalahkan oleh putri kecil dari Istana Markis Pembunuh Naga, Yuer kecil, dengan satu gerakan. Tetua Guo dari Sekte Kabut Hijau bahkan membuat budidayanya lumpuh. Oleh Markis Pembunuh Naga. Aku pernah mendengarnya. Aku bahkan melihatnya dengan mataku sendiri. Cek-cek, tebasan itu tidak membahayakan nyawanya. Itu hanya menghancurkan dantiannya. Itu menunjukkan betapa menakutkannya keterampilan pedang dari rumah Markis Pembunuh Naga. Saya ingin tahu apakah Master Sekte dari Sekte Kabut Hijau, Mu Xinchen, akan datang secara pribadi untuk menghukum kita. Hukum kami. Kekaisaran kintang kita berbeda dari sebelumnya. Jika dia berani menghukum kita, aku khawatir Markis Pembunuh Naga tidak akan membiarkan dia kembali. Itu benar. Berita itu menyebar dengan kecepatan yang mengerikan seperti wabah penyakit. Keluarga Zantai. Zantai lingin baru saja bangun tidur dan mendapati wajahnya bengkak seperti kepala babi. Dia pingsan lagi karena marah. Ketika budidaya Penatua Guo Lumpo, dia mencoba memperbaiki dantiannya di bawah asuhan Zantai Kingsuan. Sayangnya, tebasan Ningki begitu teliti hingga dantiannya hancur. Mustahil baginya untuk pulih dalam hidup ini. Brengsek, brengsek, Markis Pembunuh Naga, aku, Guo Taiming, tidak akan pernah memaafkanmu. Penatua Guo meraung dengan marah. Elder, tenanglah. Jangan biarkan amarahmu mempengaruhi kesehatanmu. Zantai Kingsuan berkata dengan suara rendah. Saya ingin kembali ke Sekte. Kirim saya kembali ke Sekte. Saya harus melaporkan ini kepada Master Sekte dan memintanya untuk membalaskan dendam saya. Guo Taiming memandang Zantai Kingsuan dan berkata dengan dingin. Baiklah. Zantai Kingsuan menganggup dan kemudian menginstruksikan keluarga untuk menjaga Zantai Lingyin dengan baik. Sebelum mereka kembali, dia tidak boleh membiarkannya keluar, jangan sampai Ningki bertemu dengannya lagi. Kemudian, dia meninggalkan ibu kota bersama Guo Taiming dan bergegas ke Sekte Kabut Hijau. Rumah Markis Pembunuh Naga Kali ini, Ningki memanggil Zhang Long, Zhao Hu, Da Gouzi, Tuan Ketiga Ning, dan Xin Che ke ruang tamu. Zhao Hu tidak dapat menahan tawanya, Tuan Ning, kamu terlalu mendominasi di arena tadi. Tetua pengganggu dari Sekte Kabut Hijau itu telah membuat budidayanya dilumpuhkan olehmu. Aku khawatir dia sudah menyesalinya. Ya, Tuan Muda, jika Anda tidak datang tepat waktu, busur Phoenix Hijau saya akan diambil oleh orang tua itu. Kata UER kecil. Sepertinya kultifasimu masih terlalu rendah. Jika Do Huang menyerang, kamu tidak akan bisa menghentikannya. Ningki menghela nafas dan melirik Tuan Ketiga Ning, Zhang Long, dan Zhao Hu. Mereka bertiga langsung merasa sedikit malu. Zhao Hu diam-diam menyesalinya. Jika dia membawa tunggangannya, Naga Bukit, bersamanya, hal ini tidak akan terjadi. Namun, dengan ini, kamu akan memiliki kekuatan untuk melawan Do Huang di masa depan. Ningki tertawa. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan senjata Do peringkat surga tingkat rendah yang telah diarampas dari Longsun Yu dan yang lainnya. Semua orang punya satu. Di antaranya adalah pedang dan pedang. Zhao Hu bahkan mendapat kapak. Ini. Tuan Ketiga Ning melihat pedang sepanjang satu meter di tangannya dengan sedikit keterkejutan di matanya. Dia bisa merasakan aura yang sangat berat darinya. Aura ini menyebabkan Do Qi di tubuhnya mendidih tanpa sadar. Tuan Muda, berapa peringkat senjata Do ini? Xin Lian Xinyi bertanya dengan rasa ingin tahu. Senjata Do tingkat surga wirendah. Ningki tersenyum tipis. Senjata Do peringkat surga wirendah. Hai. Semua orang menghirup udara dingin dan memandang Ningki dengan kaget. Hanya Little Uer dan Zuo Linger yang tidak tahu. Karena mereka masih terlalu muda, tidak ada Do Weapon yang cocok untuk mereka. Muda, Tuan Muda, apakah ini benar-benar senjata Do tingkat surga tingkat rendah? Tuan Ketiga Ning tergagap. Tentu saja, kamu harus segera memperbaikinya sekarang. Di masa depan, kamu akan memiliki kekuatan untuk melawan Do Huang di bawah bintang 4. Ningki tersenyum. Setelah konfirmasi berulang kali, semua orang percaya bahwa senjata Do di tangan mereka adalah senjata Do tingkat surga yang legendaris. Meskipun itu hanya Do Weapon tingkat rendah, itu tetap menakjubkan. Di kekaisaran Kintang yang luas, hanya ada satu senjata Do tingkat bumi yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Itu adalah, biduk, di tangan Qin Zheng. Pada saat itu, Tuan-Tuan Ning mengandalkan senjata Do ini untuk memulihkan adegan Ningki membunuh putra Ning Hongdu, Ning Long. Namun, bahkan dengan status kakek Ning, dia hanya bisa meminjamnya untuk sementara dan harus segera mengembalikannya ke Qin Zheng. Sekarang, masing-masing dari mereka telah diberi senjata Do tingkat surga rendah. Ini sungguh sulit dipercaya, seolah-olah mereka hidup dalam mimpi. Waktu yang dibutuhkan untuk menyempurnakan senjata Do tingkat surga tingkat rendah jauh melampaui ekspektasi Ningki. Diperlukan setidaknya 10 hari hingga setengah bulan untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dia membawa Little U.R. dan Zuolinger ke halaman belakang rumah Markis. Ayo, cobalah serangkaian keterampilan ini. Ningki mengajarkan mantra sembilan matahari kepada kedua gadis itu. Karena kedua gadis itu telah berlatih mantra sembilan matahari, mereka memahaminya dengan sangat cepat. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk meminum secangkir teh, mereka sudah memasuki meditasi. Ningki menemukan bahwa Yangki di tubuh mereka meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Setelah dua jam, Yangki hampir sama dengan Yinki. Do ki berwarna merah muda-muda mengelilingi kedua gadis itu dan berubah menjadi bunga sakura. Bunga sakura ini akhirnya diringkas menjadi simbol yang sangat familiar di atas kepala mereka. Ikan Yin Yang Wajah Ningki menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia melihat, diagram Tai Chi, di atas kepala kedua gadis itu. Mungkinkah Kuil Yin yang ini ada hubungannya dengan bumi? Ningki sudah lama berada di sini, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu yang berhubungan dengan bumi. Setelah guncangan, diagram Tai Chi menghilang lagi. Kemudian, UR kecil dan Zuolinger membuka mata mereka dan menghela nafas pada Ningki. Tuan muda, kami merasa sangat nyaman. Ningki menyembunyikan keterkejutan di hatinya dan tersenyum saat dia mengeluarkan kalsedon yang tertinggi dari tubuh mereka. Kemudian, dia mengamati aura kedua wanita tersebut. Seperti yang diharapkan, Yin dan Yangki di tubuh mereka sudah sangat harmonis, dan mereka tidak lagi kekurangan Yang. Anda harus berlatih kedua metode kultivasi ini pada saat yang sama. Anda tidak boleh mengabaikan satupun dari mereka. Apakah Anda mengerti? Ningki tersenyum dan memberi instruksi. Iya, Tuan muda. UR kecil dan Zuolinger menganggup patuh. Baiklah, jangan malas. Lanjutkan latihan. Ningki tersenyum. Dalam sekejap mata, sepuluh hari berlalu, Ningki tiba-tiba merasakan aura kental datang dari ruang tamu. Jelas sekali, Tuan ketiga Ning dan yang lainnya telah berhasil menyempurnakan metode budidaya tingkat surga tingkat rendah. Sejak mereka mulai berlatih teknik sembilan yang sebelah Maiden, kecepatan kultivasi kedua gadis itu meroket. Dalam sepuluh hari, mereka telah meningkat dari Douling bintang satu menjadi Douling bintang dua. Jika terus begini, mereka akan mampu menerobos ke alam doang dalam waktu kurang dari setahun. Sepertinya kalian berdua akan mendapatkan pencapaian tertinggi di rumah markis pembunuh naga di masa depan. Ningki memandang mereka berdua dengan ekspresi puas. Tuan muda, kami telah berhasil menyempurnakannya. Tuan ketiga Ning dan yang lainnya datang ke halaman belakang dan dengan gembira memberi tahu Ningki. Iya, saya sudah tahu. Namun, metode budidaya tingkat surga ini tidak dapat dengan mudah ditunjukkan kepada orang lain untuk mencegah orang lain menginginkannya. Gunakan hanya pada saat kritis. Ningki menginstruksikan. Iya, semua orang mengangguk. 608. Di kediaman sang juara markis. Bajingan Ningki itu pasti akan datang. Kali ini, Kising pergi ke alun-alun kota skala surga dan membeli racun yang disebut rumput sembilan ular yang bahkan akan membunuh Douzong. Selama aku menemukan kesempatan untuk memasukkannya ke dalam miliknya teh dan biarkan dia meminumnya, aku akan bisa menyingkirkan masalah besar ini. Kata Namong Yuer pada Ning Hong Tian. Sedikit keraguan muncul di wajah Ning Hong Tian. Namong Yuer mencibir, Tuan, apakah Anda tidak tega melakukannya? Apakah Anda lupa bahwa bajingan ini bukan? Cukup. Ning Hong Tian berteriak, menghentikan Namong Yuer untuk melanjutkan. Matanya dipenuhi kebencian. Dia menganggup dan berkata, Kalau begitu carilah kesempatan, tapi jangan tinggalkan bukti apapun. Oke. Wajah Namong Yuer berseri-seri. Di taman penghapusan armor. Ningki dan guru agung Ning duduk di pavilion batu. Saat kamu keluar kali ini, apakah kamu melihat pamanmu? Tuan-tuan Ning tersenyum tipis. Paman pertama ada di sekte lima racun ilahi. Saya tidak pergi ke sana. Saya akan pergi dan melihatnya lain kali. Ningki tersenyum. Oke. Tuan-tuan Ning mengelus jenggotnya dan tertawa. Omong-omong, guru agung, kali ini saya membawakan sesuatu untuk Anda. Di mana paman ketujuh. Minta dia untuk ikut denganku. Ningki tersenyum. Sesuatu. Mata guru besar Ning dipenuhi dengan kegembiraan. Dengan visi Ningki saat ini, orang-orang yang berhubungan dengannya jelas bukan orang biasa. Pergilah, mintalah Tuan untuk datang. Tuan-tuan Ning memerintahkan seorang pelayan tidak jauh dari situ. Pelayan itu menganggup dan berbalik untuk pergi. Tidak lama kemudian, Ning Hongdu bergegas mendekat. Dia pertama-tama memberi hormat pada Tuan-tuan Ning, lalu memandang Ningki dan berkata sambil tersenyum, Saya mendengar bahwa kultifasi penatua Guo dihancurkan oleh Anda. Apakah dia akan baik-baik saja? Jangan khawatir, paman ketujuh. Bahkan jika pemimpin sekte kabut hijau datang sendiri, dia tidak akan berani kentut. Ningki tersenyum. Mendengar ini, hati Ning Hongdu dipenuhi keyakinan. Dia memandang Ningki dengan lega. Tiba-tiba, matanya menunjukkan sedikit kenangan. Memikirkan bagaimana dia memperlakukan Ningki di masa lalu. Dia merasa malu. Oke, paman ketujuhmu ada di sini. Keluarkan apapun yang kamu punya. Tuan besar Ning tersenyum. Ada yang ingin kamu ambil. Mata Ning Hongdu dipenuhi dengan antisipasi. Para pelayan kakek buyut Ning juga berdiri di luar pavilion batu, diam-diam menebak hal baik apa yang akan dibawa Ningki kali ini. Pil obat. Peralatan pertempuran. Ningki tersenyum dan mengeluarkan dua pedang lebar. Kedua bilah ini sama-sama merupakan senjata dou peringkat surga rendah. Saat mereka muncul, niat pedang yang sangat kuat menyapu semua orang. Selain kakek tua itu, semua orang mundur dua hingga tiga langkah. Senjata dou apa ini? Wajah Ning Hongdu dipenuhi dengan keterkejutan. Jantung kakek Ning berdebar kencang. Setelah itu, dia dengan gembira mengambil salah satu bilahnya dan memeriksanya dengan cermat. Beberapa saat kemudian, dia berseru, senjata dou kelastian. Karena dia pernah menggunakan senjata dou peringkat bumi kelas atas sebelumnya, dia bisa langsung merasakan bahwa pedang ini jauh lebih kuat daripada teknik lintasan bintang berputar milik Kinzeng. Itu hanya bisa menjadi senjata dou peringkat surga. Mengenai kelas berapa, dia tidak tahu. Mendengar seruan Grand Elder, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Kemudian, mereka menatap kedua pedang panjang itu dengan tidak percaya. Tetua Agung, mungkinkah kamu salah melihatnya? Senjata dou peringkat surga adalah keberadaan yang legendaris. Bagaimana mungkin ada dua orang yang muncul sekaligus? Ning Hongdu berkata dengan kaget. Tidak, aku tidak mungkin salah. Ningki, bicaralah. Kakek Buyut Ning tersenyum dan memandang Ningki. Ning Hongdu dan yang lainnya memandang Ningki dengan sedikit antisipasi di mata mereka. Ningki menganggup dan tersenyum, itu memang senjata dou peringkat surga rendah. Hahaha. Kakek Buyut Ning tertawa terbahak-bahak. Dengan itu, bahkan jika puncak dou huang datang, aku memiliki kepercayaan diri untuk bertarung. Itu benar-benar senjata dou peringkat surga rendah. Tangan Ning Hongdu gemetar saat dia memegang pedang panjang. Jejak kegembiraan muncul di matanya. Mana tehnya? Cepat sajikan tehnya. Kakek Buyut Ning menyadari bahwa tehnya telah habis dan berteriak. Setelah itu, seorang pelayan masuk ke pavilion batu dan mengisi cangkir di depan Ningki dengan teh dan air. Ningki dengan santai mengambil cangkir itu dan meminumnya dalam satu tegukan. Pelayan itu memandang Ningki dengan gugup. Ekspresi Ningki sedikit berubah dan aura hitam muncul di wajahnya. Apa yang sedang terjadi? Kakek Buyut Ning dan Ning Hongdu juga menyadari ada yang tidak beres dengan aura hitam. Saat ini, HP Ningki telah turun 300 ribu poin. Peringatan, Tuan Rumah sedang diserang oleh racun rumput sembilan ular, kehilangan 300 ribu HP. Jika saya hanyalah dou huang puncak biasa, saya khawatir saya akan mati karena racun ini. Sayangnya, saya memiliki lebih dari satu juta HP. Racun yang dapat membunuh dou zong ini tidak berguna untuk saya. Wajah Ningki menunjukkan sedikit cibiran. Dengan satu telapak tangan, pelayan itu terluka parah. Ketika yang lain melihat ini, mereka melihat pemandangan ini dengan heran, tidak tahu apa yang telah terjadi. Dia tidak mati. Mata pelayan itu menunjukkan sedikit kepanikan saat dia menatap Ningki dengan ketakutan. Ningki, apa yang terjadi? Kakek Buyut Ning berkata dengan serius. Ada racun di dalam teh. Kata Ningki. Ada racun di dalam tehnya. Wajah Kakek Buyut Ning menunjukkan sedikit keterkejutan. Setelah itu, kelompok pelayan lamanya tiba-tiba bergegas maju dan menahan pelayan yang sedang menuangkan teh. Sebelum mereka bisa melakukan hal lain, mata pelayan itu tiba-tiba membelalak. Setelah itu, bekas darah hitam mengalir dari sudut mulutnya, dan seluruh tubuhnya sudah terdiam. Bunuh diri dengan racun. Ini adalah pejuang maut. Menyelidiki. Cari tahu untukku siapa yang mengatur prajurit kematian di rumah juara Markis. Kakek Buyut Ning meraung dengan marah. Setelah itu, dia segera berjalan ke depan Ningki dan menemukan bahwa kabut hitam di wajah Ningki perlahan menghilang. Jika Ningki diracun sampai mati, itu akan menjadi kerugian besar bagi istana juara Markis dan kekaisaran Kintang. Di rumah juara Markis ini, tidak banyak yang ingin membunuhku. Ningki berkata dengan ringan. Maksudmu Hong Tian, mustahil, harimau ganas sekalipun tidak akan memakan anaknya. Kakek Buyut Ning berkata dengan sedikit tidak percaya. Wajah Ning Hong Du menunjukkan sedikit keraguan, dan bibirnya bergerak sedikit. Wajah Kakek Buyut Ning menunjukkan sedikit keterkejutan saat dia menatap Ning Hong Du dengan tatapan kosong. Apakah yang kamu katakan itu benar? Apa yang Paman Ketujuh katakan? Ningki mengerutkan ke Ning dan berkata. Ning Hong Du melirik Ningki, lalu menatap Kakek Buyut Ning dan menghela nafas, aku hanya menebak-nebak. Paman Ketujuh, teka teki apa yang kamu bicarakan? Kata Ningki. Tidak apa, dia tidak mengatakan apapun. Ningki, saya akan memberikan penjelasan tentang masalah ini. Saya akan mencari tahu siapa yang memerintahkan dia untuk meracuni dan dalang di balik ini. Kata Kakek Buyut Ning. 609. Ning tua segera mengirim seseorang ke halaman Ning Hong Tian dan membawanya serta Namong Yuer ke sini. Keduanya tampak marah saat melihat Ningki. Ning Hong Tian berkata kepada Ning tua, Ning tua, mengapa kamu memanggilku ke sini? Apakah kamu kenal orang ini? Tuan-tuan Ning menendang manusia pemorbanan, yang bunuh diri dengan meminum racun, ke Ning Hong Tian. Ning Hong Tian sedikit mengernyit, bukankah ini pelayanmu? Ning tua, selama ini kita tidak keluar halaman. Apakah kita akan mendapat masalah? Kata Namong Yuer dengan tidak senang. Kamu benar-benar tidak mengenalnya. Kakek Buyut Ning sedikit mengernyit. Tidak. Keduanya menggelengkan kepala. Ningki memandang mereka dengan senyum tipis dan berkata, saya punya ramuan yang akan mengatakan kebenaran setelah meminumnya. Apakah Anda berani meminumnya? Katakan sejujurnya setelah meminumnya. Ning Hong Tian dan Namong Yuer sedikit terkejut. Kemudian, seperti kucing yang ekornya diinjak, Namong Yuer menjadi marah dan berteriak pada Ningki, kamu bajingan, trik jahat apa yang akan kamu gunakan untuk menyakiti kami lagi? Anda sudah melakukan ini pada kami. Bukankah itu cukup? Diam. Ning tua marah. Dia berteriak dan aura Dohuang Bintang 4 melonjak ke arah Namong Yuer seperti gelombang dan menutup mulutnya. Ning tua, apapun yang terjadi, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Ning Hong Tian berkata dengan tenang. Benar-benar. Ningki tersenyum tipis. Saat berikutnya, dia tiba-tiba bergerak. Dia menahan Ning Hong Tian dalam sekejap dan menuangkan beberapa tetes ramuan kebenaran ke dalam mulutnya. Anda. Wajah Ning Hong Tian penuh amarah. Apakah kamu lupa bahwa aku jauh lebih kuat darimu? Kamu tidak berhak memutuskan apakah kamu ingin meminumnya atau tidak. Terserah aku. Ningki tersenyum. Kamu bajingan. Racun macam apa yang kamu berikan pada suamiku? Ning tua, apakah kamu hanya akan berdiri di sana dan menonton? Jatuhkan dia. Namong Yuer berteriak ngeri. Ningki, apa yang kamu? Ada sedikit keraguan di mata kakek buyut Ning. Ningki tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Minuman yang kuberikan padanya tidak berbahaya bagi tubuhnya. Itu hanya akan membuatnya mengatakan yang sebenarnya. Budidaya Ning Hong Tian terlalu rendah. Setelah satu hingga dua tahun, ia baru berhasil menembus Do Wang Bintang Tiga. Oleh karena itu, efek serum kebenaran segera terlihat. Ekspresinya langsung menjadi sangat lamban. Tuan-tuan Ning merasa lega saat mendengar ini. Dia benar-benar tidak ingin melihat ayah dan anak bertarung satu sama lain di kediaman Champion Markis. Siapa namamu? Ningki berkata dengan ringan. Ning Hong Tian. Kata Ning Hong Tian dengan wajah kusam. Menguasai. Wajah Namong Yuer dipenuhi teror. Dia tidak mengerti mengapa Ning Hong Tian menjadi seperti ini. Apakah kamu menelpon orang-orang yang mencoba membunuh Paman Ketujuh terakhir kali? Ningki tersenyum. Ketika Ning Hong mendengar ini, dia mengungkapkan ekspresi gugup dan menatap lurus ke arah Ning Hong Tian. Suamiku, ada apa denganmu? Namong Yu, er takut Ning Hong Tian akan membocorkan rahasia, jadi dia berteriak dan menerkam Ning Hong Tian. Namun, Ningki melambaikan tangannya dan mengirimnya terbang. Ya, kata Ning Hong Tian dengan wajah kusam. Ketika dia mendengar ini, wajah Ning Hong Du menjadi sangat pucat. Dia tidak ingin percaya bahwa Ning Hong Tian akan menyewa seorang pembunuh dari sekte pembantaian berdarah untuk membunuhnya. Kaka, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Ning Hong Du bergumam pada dirinya sendiri. Wajah tuan-tuan Ning sangat pucat. Seolah-olah kekuatan di tubuhnya telah terhisap dalam sekejap. Para pelayan lainnya diam-diam menggelengkan kepala. Mereka mengira meskipun ada beberapa perselisihan antar cabang rumah juara Markis, itu jauh lebih baik daripada keluarga besar lainnya, dan tidak ada insiden saling membunuh. Mereka tidak menyangka Ning Hong Tian sebenarnya ingin membunuh saudaranya sendiri. Ketika Namong Yuer mendengar ini, wajahnya menjadi sangat pucat. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Apakah kamu meracuninya kali ini? Ning Ki berkata sambil tersenyum tipis. Ya, Ning Hong Tian masih menjawab dengan wajah kusam. Anda, kamu bodoh. Tuan-tuan Ning memandang Ning Hong Tian dengan marah. Dia sangat marah sehingga dia tidak dapat berbicara. Bahkan seekor harimau pun tidak memakan anaknya. Mengapa kamu ingin membunuhku? Jawaban Ning Hong Tian sesuai dengan harapan Ning Ki. Makanya, dia tetap berkata dengan tenang. Dia tidak terlalu marah karena Ning Hong Tian telah meracuninya. Dia tahu bahwa dia harus menghadapi ini cepat atau lambat. Karena kamu bukan anakku. Ning Hong Tian melanjutkan. Aku bukan anakmu. Wajah Ning Ki menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia tidak bisa tidak melirik Ning Hong Dou dan kemudian ke Ning Hong Dou. Melihat ekspresi mereka sedikit aneh, dia langsung tahu di dalam hatinya bahwa mereka mungkin tahu tentang masalah ini. Dia tidak tahu kenapa, tapi saat mendengar kalimat ini, dia merasa lega. Memikirkan hal ini, Ning Ki ragu-ragu sejenak dan memandang tuan-tuan Ning. Tuan tua, apa yang terjadi? Saya harap Anda tidak menyembunyikannya dari saya. Anda bajingan. Anda bukan anggota Ning Mansion. Namong UR akhirnya tidak bisa menahannya lagi dan berteriak histeris pada Ning Ki. Ning Ki bergerak dan menamparkan Namong UR dua kali, membuatnya pingsan. Aduh, sebenarnya, kami tidak begitu yakin tentang ini. Tuan-tuan Ning menghela nafas. Melihat keadaan sudah seperti ini, tidak ada gunanya menyembunyikannya dari Ning Ki. Dia melambai ke Ning Ki dan kembali ke pavilion batu. Setelah Ning Ki duduk, mata tuan-tuan Ning menunjukkan sedikit kenangan. Dia berkata, Saya ingat sembilan belas tahun yang lalu, ada seorang wanita yang terluka parah dan pingsan di gerbang rumah juara Markis. Pada saat itu, Ning San menemukannya dan membawanya kembali ke rumah Markis untuk memulihkan diri. Dia baru bangun setelah tiga bulan. Dia adalah ibuku. Ning Ki berbisik. Tuan-tuan Ning mengangguk. Ya, dia adalah ibumu. Setelah ibumu bangun, aku bertanya di mana dia dilahirkan, tapi dia tidak mengatakan sepatah katapun. Aku merasa kasihan padanya, jadi aku membiarkan dia tinggal di mansion sebagai pelayan. Aku tidak, jangan berharap dia akan dilihat oleh ayahmu. Hong Tian. Saat itu, Hong Tian baru saja menikah dengan Namong UR dan ingin menjadikan ibumu sebagai selir meski dia keberatan. Tapi di malam pernikahan, sepertinya aku dengar dia bertengkar dengan ibumu. Lalu, dalam waktu kurang dari enam bulan, kamu lahir. Enam bulan, maka aku memang bukan anak kandungnya. Mata Ning Ki menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia akhirnya tahu mengapa Ning Hong Tian tidak mempedulikannya dan membiarkan Namong UR mempermalukannya. Namun, di ibu kota, ada beberapa wanita yang melahirkan pada usia tujuh atau delapan bulan. Kamu juga sangat kurus saat itu, jadi kupikir kamu lahir sedikit lebih awal dari anak-anak biasa. Kakek Buyut Ning menghela nafas sekali lagi. Ning Ki tiba-tiba berkata, apakah ibuku dibunuh oleh Namong UR? Dia memang ingin membunuh ibumu, tapi pada hari itu, seorang gadis pelayan diam-diam meminum sarang burung walet yang dia berikan kepada ibumu. Yang meninggal adalah gadis pelayan itu, dan sejak hari itu, ibumu menghilang. Orang-orang mencarinya, tapi tidak ada jejaknya. Rasa malu keluarga tidak boleh disebarkan ke publik, jadi aku menyuruh gadis pelayan itu menguburkannya atas nama ibumu. Kata tuan-tuan Ning. Mata Ning Ki menunjukkan sedikit keterkejutan. Jadi ibuku belum mati. Memang. 610. Pikiran jernih. Ning Ki menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada tuan-tuan Ning, Tuan-tua, jika Anda memperlakukan saya sebagai keponakan keluarga Ning, saya akan tetap menjadi keponakan keluarga Ning. Tuan-tuan Ning sangat terkejut. Dia mengira Ning Ki akan memutuskan hubungan dengan kediaman juara Markis setelah mengetahui kebenarannya. Kali ini, Ning Ki benar-benar mendapat dua kejutan berturut-turut. Pertama, dia tahu bahwa Ning Hong Tian bukanlah ayah kandungnya. Simpul di hatinya langsung hilang. Kedua, dia tahu ibunya masih hidup. Meskipun dia tidak tahu kemana dia menghilang, ini memang berita yang mengembirakan. Ning Ki tersenyum dan berjalan menuju Ning Hong Tian. Mata Ning Hong Du menunjukkan sedikit keraguan saat dia melirik yang mulia Ning. Tuan-tua, Ning Ki tidak akan. Jangan khawatir, dia tidak akan melakukannya. Tuan-tuan Ning berkata secara telepati. Setidaknya, dia tidak akan menyentuh Hong Tian di depanku. Tuan-tuan Ning berpikir dalam hati. Ning Ki mengulurkan tangannya dan menamparkan dahin Ning Hong Tian, menggunakan pertempuran Ki untuk menguapkan serum kebenaran di tubuhnya. Kulit Ning Hong Tian berangsur-angsur kembali normal. Meskipun dia dalam keadaan kacau sekarang, dia masih ingat semua yang dikatakan Ning Ki. Apa yang kamu inginkan? Ning Hong Tian memandang Ning Ki dengan dingin. Akhirnya, ada sedikit kebencian di matanya. Sepertinya kamu sangat menyukai ibuku. Ning Ki tersenyum ringan. Apa katamu, bagaimana aku bisa menyukai wanita seperti itu? Ning Hong Tian berkata dengan marah. Kalau tidak, kenapa kamu membencinya karena cinta? Bibir Ning Ki membentuk senyuman mengejek. Ning Hong Tian merasa seolah-olah dia memiliki banyak sekali kata untuk diucapkan, tetapi kata-kata itu langsung tersangkut di tenggorokannya, tidak bisa keluar. Ning Ki terus berkata sambil tersenyum tipis, karena aku bukan anakmu dan kamu bukan ayahku, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan jika kamu menyerangku lagi di masa depan. Ning Hong Tian merasa seolah-olah dia bisa merasakan niat membunuh yang mengerikan menyebar di sekelilingnya. Dia merasakan hawa dingin di hatinya dan tahu bahwa Ning Ki tidak mengancamnya. Ning Ki tersenyum dan berbalik untuk mengucapkan selamat tinggal pada tuan-tuan Ning dan Ning Hong Tian sebelum meninggalkan kediaman markis pembunuh naga. Setelah melihat Ning Ki pergi, tuan-tuan Ning Tian mendengus dingin pada Ning Hong Tian, kamu benar-benar mengecewakanku. Seseorang, singkirkan anak tidak berbakti dan perempuan jalan itu. Ia, menguasai. Tanpa ekspresi, Ning Hong Tian dan Namong Yuer dibawa pergi oleh para pelayan tuan-tuan Ning. Tuan tua, kamu seharusnya tidak mengatakan ini. Bahkan Ning Hong menghela nafas. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, Ning Ki akan tahu apakah aku mengatakannya atau tidak. Kamu tidak mengerti bocah ini, dia sangat mendendam. Jika aku tidak mengatakannya hari ini, aku khawatir dia akan membencinya. Aku juga. Pada saat itu, rumah juara markis kita benar-benar tidak mendapat dukungan. Tuan-tuan Ning tersenyum pahit. Huh, kalau saja dia benar-benar keturunan keluarga Ning. Bahkan Ning Hong menghela nafas. Tuan-tuan Ning sedikit terkejut dan tersenyum pahit. Sepertinya garis keturunannya tidak sederhana. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu hari ini? Jika itu benar-benar garis keturunan keluarga Ning saya, saya khawatir tidak akan ada markis pembunuh naga saat ini. Ning Hongdu sedikit terkejut saat mendengar ini, tapi dia merasa itu sangat masuk akal di hatinya. Itu adalah masalah sebab dan akibat. Setelah meninggalkan rumah juara markis, Ning Ki merasa santai. Pikirannya jernih dan suasana hatinya sedang baik. Setelah kembali ke rumah markis pembunuh naga, bahkan Tuan Ketiga Ning merasa bahwa Ning Ki telah mengalami beberapa perubahan yang tak terlukiskan. Namun, karena Ning Ki tidak mengatakannya, dia tentu saja tidak berani bertanya. Oh, materi spiritual untuk pil pembangkit roh semuanya hilang. Esensi darah klan naga peringkat 6 untuk pil pembangkit roh tingkat mendalam bawah juga habis. Sepertinya aku harus melakukan perjalanan ke balai seratus ramuan. Saat dia kembali ke rumah markis pembunuh naga, Ning Ki keluar lagi dan datang ke balai seratus ramuan. Sepertinya sudah satu atau dua tahun sejak terakhir kali dia datang ke sini. Adik kecil, benarkah, benarkah? Ketika Hai Dafu melihat Ning Ki, dia ingin naik dan mencari bisnis. Namun, ketika dia melihat wajah Ning Ki, dia langsung tergagap. Senior Hai, sudah berapa lama sejak kita terakhir bertemu dan kamu sudah tidak mengenaliku? Ning Ki tersenyum ringan. Jangan, aku tidak pantas disebut senior. Hai Dafu buru-buru menjawab. Meskipun dia sudah lama tidak bertemu Ning Ki, dia akan sangat terkejut setiap kali berita tentang Ning Ki tiba selama satu atau dua tahun ini. Belum lama ini, Ning Ki bahkan secara pribadi telah melumpuhkan budidaya tetua kelas Dohuang dari Sekte Kabut Hijau. Ning Ki saat ini bukan lagi pemuda gegabu seperti yang dia lihat saat itu. Bahkan Zhang Long dan Zhao Hu, yang diatur untuk Ning Ki, kini telah menjadi pemimpin ksatrian naga yang terkenal. Tunggangan mereka adalah dua naga raksasa peringkat enam. Pembunuh naga markis, apakah kamu di sini hari ini untuk mencari tuan muda? Hai Dafu bertanya dengan hati-hati. Orang-orang di dekatnya sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini. Sebagai penjaga toko di Hundret Herb Hall, mengapa Hai Dafu begitu sopan kepada seorang anak kecil? Namun, ketika mereka melihat penampilan Ning Ki, mereka semua tercengang dan berdiri terpaku di tanah. Markis pembunuh naga, aku tidak percaya aku begitu dekat dengan markis pembunuh naga. Seperti rumor yang beredar, budidayanya tidak terduga di usia yang begitu muda. Dikabarkan bahwa dia memiliki hubungan yang tidak biasa dengan tuan muda dari Balai Seratus Ramuan, Nona Luliu. Kali ini, berkat markis pembunuh naga, Balai Seratus Ramuan mampu melepaskan diri dari seratus sekter ramuan dan membentuk faksi sendiri. Semua orang memandang Ning Ki dengan heran. Karena rumor tentang Ning Ki terlalu menakutkan, mereka tidak berani melangkah maju dan menyambutnya. Ya, apakah Nona Luliu ada di sini? Ning Ki tersenyum. Ya, ya, aku akan membawamu menemuinya. Hai Dafu tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, dia membawa Ning Ki ke gedung kecil tempat Luliu tinggal. Oh itu kamu. Bibi Mei tiba-tiba muncul di depan Ning Ki. Tatapan yang biasa dia lihat pada Ning Ki membawa sedikit keterkejutan. Bibi Mei. Ning Ki tahu bahwa pihak lain adalah pengawal pribadi Luliu. Oleh karena itu, dia tersenyum dan mengangguk. Pembunuh naga markis, apakah kamu di sini untuk mencari Luliu? Mata Bibi Mei sedikit rumit saat dia bertanya. Saat itu, Ning Ki bahkan bukan seorang Dou Ling dan hanya seorang Dadou si kecil. Sekarang, dia sudah berada di puncak level Dou Huang. Kultifasinya jauh melebihi miliknya ribuan kali lipat. Ketika dia melihat Ning Ki lagi, dia merasa emosional. Tuan Ning, kenapa kamu datang? Sebelum Bibi Mei bisa menjawab, Luliu sudah muncul di depan Ning Ki dengan wajah penuh keterkejutan. Saya kebetulan kehabisan jamu spiritual, jadi saya datang untuk melihat apakah Anda punya. Ning Ki tersenyum. Apakah ini ramuan spiritual untuk pil pembangkit semangat? Luliu bertanya dengan heran. Ya. Ning Ki mengangguk. Sudut mulut Luliu sedikit melengkung. Saya telah menimbunnya selama ini. Saya tahu bahwa saya akan membutuhkannya suatu hari nanti. Saya memiliki total 30 ribu porsi jamu spiritual untuk pil pembangkit semangat. Apakah kamu memiliki esensi darah naga peringkat 6? Ning Ki bertanya dengan santai. Esensi darah naga peringkat 6. Saya khawatir kita tidak memilikinya. Luliu sedikit terkejut. Setelah itu, dia tersenyum pahit. Dengan kekuatan dari Aula 100 Ramuan, masih belum cukup untuk menimbun jamu spiritual pada tingkat ini. Ning Ki mengangguk. Dia berpikir bahwa dia harus pergi ke Kerajaan Macan Putih untuk mendapatkan esensi darah. Setelah itu, dia menggunakan 100 kristal spiritual menengah untuk menukar 30 ribu porsi herbal spiritual dengan pil pembangkit roh. Terima kasih telah menonton!